bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalatu wassalamu alaih asrafil anbiya'i wal mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du baiklah berjumpa kembali dengan saya Riki Fajar dengan tutorial-tutorial yang update pada saat ini nah untuk di video kali ini kita akan coba membuat undangan lagi akan membuat lamaran online yaitu lamaran yang berupa file pdf yang akan dikirim email ataupun bisa juga di print untuk lamaran offline sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe supaya saya bersemangat untuk jualan sebelaknya jualan sebelak untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya yang baru gabung yang baru tahu channel ini silahkan di subscribe dan cari-cari banyak sekali tutorial yang bermanfaat untuk keseharian Anda nah untuk lanjut langsung saja ya untuk membuat lamaran online kita harus mendownload itu aplikasi lamaran ku dan juga aplikasi cam scanner ya teman-teman ini yang sudah saya buka ini adalah tampilan aplikasi dari lamaran ku nah bisa kita lihat ada menu menu profile buat CV dan surat lamaran hanya tiga menu itu yang akan kita pakai di aplikasi lamaran ku set kita langsung mulai ke menu profile kita pilih dulu menu profile kita buka klik menu profile dan ini tampilan menu profile kita isi selengkap selengkapnya selengkapnya mulai dari biodata pendidikan pengalaman kerja keahlian prestasi dan lain sebagainya diisi yang lengkap selengkap lengkapnya dan sebenar-benarnya klik menu biodata ini dia tampilan menu biodata kita isi ya mulai dari nama alamat jenis kelamin status perkawinan tinggi badan berat badan nomor telepon dan juga email terus ada pendidikan kita isi menu pendidikan mulai dari SD sampai dengan pendidikan terakhir ini caranya klik tanda plus yang ada di sebelah kanan bawah terus formnya diisi mulai dari nama sekolah dan semuanya nah untuk keterangan opsional diisi dengan lulus jika sudah lulus jika sudah klik simpan jika menu profile sudah terisi semua mulai dari biodata terus pendidikan dan lain sebagainya sudah diisi silahkan teman-teman kembali ke menu utama lagi ya nah jika sudah di menu utama kita buat surat lamaran terlebih dahulu klik surat lamaran nah ini adalah template atau contoh untuk membuat surat lamaran silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhannya ya sudah instan jadi mau pilih template yang mana silahkan teman-teman pilih yang sesuai dengan keinginan teman-teman nah kita pilih saja salah satu template-nya atau contohnya ini dan klik tanda pulpen di sebelah kanan bawah itu untuk mengedit secara otomatis atau manual surat lamarannya ini kita isi tanggal suratnya terus kabupaten atau kota teman-teman tinggal nama perusahaan atau nama PT nya terus alamat atau kota perusahaan kita isi di kolom-kolom atas ini ya jadi otomatis untuk lamaran yang di bawahnya itu akan terisi sesuai dengan kolom-kolom yang diisi di atas jika sudah yang di atas ini kan hanya 4 kolom yang diisi nah untuk di bawahnya kita cek kembali itu bisa kita edit secara manual ya seperti untuk informasinya dari mana atau posisi yang kita lamar di posisi yang mana itu bisa kita rubah secara manual ini contohnya mau melawar sebagai manager ya posisi yang dilamar manager nah ini list persyaratannya kan ada 6 ini bisa ditambah 7 atau bisa dikurangi jadi 5 atau sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya ini bisa di edit secara manual atau bisa dirubah secara manual sudah diisi semua dicek jangan sampai ada yang terlewat atau salah jika sudah klik proses kita isi nama filenya simpan untuk contoh lamaran untuk di PT mana gitu saya ini saya namain lamaran ke PT yang teman-teman lamar gitu supaya tidak tertukar dengan lamaran yang lain ya lamaran ke PT mana itu sesuai dengan PT yang teman-teman lamar ya supaya tidak tertukar nantinya jika sudah kita klik simpan ini sedang menyimpan tunggu sampai dengan prosesnya selesai kita klik download ya biasanya ada iklan dulu video iklan kita tonton dulu nanti jika sudah kita close saja ya jika sudah kita kembali lagi ke menu utama yang kedua kita akan membuat CV atau daftar periwayat hidup ya kita klik CV di menu utama kita buka menu CV ini ada template-nya juga untuk pembuatan CV kita pilih salah satu saja template-nya dan kita masukkan foto untuk data-datanya sudah otomatis terisi ya sesuai dengan yang kita isi tadi di menu profile jadi kita hanya memasukkan foto untuk background polosnya seperti biasa foto close up nah ini sudah masuk di sebelah kanan lembarnya masih kosong nanti kita bisa drag dari bawah ya kita seret dari bawah ini ada pendidikan kalian dan lain-lain terus kita bisa mengatur jarak kolom-kolomnya kolom-kolomnya jika tulisannya masih berdempetan kita bisa atur jaraknya sampai terlihat sesuai keinginan teman-teman ya jangan sampai ada tulisan yang terlalu renggang atau terlalu rapat atau tulisan yang tidak tampil secara utuh gitu biasanya di bawah tidak tampil secara utuh kita geser-geser saja supaya informasi yang kita punya itu terlihat semua di CV nya oke nah lanjut kita mau isi yang sebelah kanan di bawah sini kan ada tombol-tombol tinggal kita tahan geser sampai taruh disini sampai hijau lepaskan maka informasi yang disini akan terisi otomatis sesuai yang di profile kita isi tadi ya terus yang lainnya juga bisa kita seret taruh disini dan lepaskan seperti pendidikan keahlian pengalaman kerja dan lain sebagainya tinggal kita drag aja ya tinggal kita seret tahan terus lepaskan di kotak sebelah kanan ini ini sudah jadi namun tulisannya kurang presisi ya seperti tadi kita bisa atur di menu pengaturan sebelah kanan yang garis 3 itu yang di atas yaitu mengatur jarak supaya tulisannya terlihat semua oke untuk pengaturannya kita geser-geser saja disini supaya tulisannya itu terlihat semua tidak ada yang kepotong informasinya jika sudah kita simpan CV ini dengan cara klik pengaturan terus klik simpan sama seperti lamaran tadi kita harus membuat nama untuk file ini CV nya CV apa gitu kan kualitasnya saya sarankan jangan besar-besar ya 2 atau berapa karena nanti dibuat pdf nya itu file nya akan besar 2 juga sudah lumayan bagus lah 2 atau 3 gitu kualitasnya jika sudah kita simpan kembali tunggu prosesnya sampai dengan menyimpan dan klik download tapi biasanya muncul iklan dulu kita kita close dulu iklannya dan klik download ya didownload dulu file nya jika sudah proses downloading nya sudah beres jika sudah dibuat CV dan lamaranya kita close saja aplikasinya dan kita lihat di file penyimpanan kita untuk CV dan lamaran yang kita buat tadi disimpan dalam bentuk pdf kita buka terus nanti kita simpan ke cam scanner supaya nanti kita bisa satukan dengan dokumen dokumen yang lain kita buka dulu file nya biasanya di menu dokumen dan lainnya kita buka dulu nah ini sudah ada ya ada CV lamaran kendo makmur pdf bentuknya kita klik tapi kita sudah install ya cam scanner nya pilih simpan ke cam scanner lalu kita klik lagi menyimpan maka maka akan tampil seperti ini satu hanya satu file artinya kan nah untuk CV nya juga ulangi langkah seperti itu ya tadi kan baru menyimpan lamaran nah CV juga sama seperti itu di buka dulu file nya terus pilih simpan ke cam scanner supaya tampil di aplikasi cam scanner nah ini lamaran sudah tampil di cam scanner ya jika dua-duanya sudah muncul di cam scanner klik tahan dua-duanya lamaran dan CV sudah hijau seperti ini nah di bawah itu ada menggabungkan klik menggabungkan supaya CV dan lamaran ini masuk ke dalam satu file pdf oke klik menggabungkan yang ada di bawah tengah ini ya lalu klik selesai pilih gabungkan tanpa menyimpan dokumen asli atau terserah mau pilih gambungkan dan simpan dokumen lama atau gimana kita beri nama file nya ya ini file nya apa gitu supaya tidak tertukar dengan CV yang lainnya indoraya contoh isi lamaran ke indoraya contohnya supaya tidak tertukar dengan lamaran yang lainnya indoraya makmur baik terus penggabungan nah buka yang lamaran indomakmur ini sudah tergabung jadi satu file pdf ya antara CV dan lamaran sudah tergabung menjadi satu nah untuk tambahan seperti ktp ijasa dokumen pendukung lainnya nah ini bisa digeser ya mau urutan pertamanya mana dulu tinggal kita drag aja kita geser mau lamaran dulu nomor satu atau CV dulu nomor satu bisa kita geser-geser ya ini nomor satu lamaran nomor duanya CV untuk lain-lainnya itu bisa kita langsung pindai lewat aplikasi ini seperti ktp ijasa kita klik saja yang di tengah ini ada icon plus atau icon tambah ya kita klik itu langsung kita scan dokumennya nah ini contoh kita scan ktp contohnya ini ktp ya kita klik scan seperti memfoto nah sudah kita scan maka nanti akan otomatis untuk eh menseleksi marginnya supaya gambarnya itu datar ya atau ini bisa kita crop nah sudah ini contoh ktp selama kita checklist saja untuk processing nah sudah masuk scan ktp nya di nomor 3 selanjut kita tambah lagi contoh mau menambahkan ijasa kita klik tambah lagi dan scan sampai dengan semuanya terscan ya skck ijasa pak laring atau surat pengalaman bisa kita tambah-tambah disini klik tambah saja supaya dokumennya lengkap ini coba kita scan sumpah majjasa seperti memfoto ya tapi usahakan ini posisinya datar supaya dokumen yang kita scan itu terlihat rapih bagus ya ini sama prosesnya seperti yang pertama tadi otomatis checklist saja jika dokumennya sudah di scan semua kita klik bagikan terus bagikan pdf ya pilih bagikan pdf lalu kita pilih gmail supaya kita langsung email bagikan pdf klik gmail ya tunggu sampai emailnya keluar nah ini dia nah untuk kepada kita isi alamat email yang kita tujuh jangan sampai salah ya isi aja kepada biasanya itu email hrd nya ya contoh indomakmur at gmail.com gitu untuk alamat email yang kita tujuh seperti ini kita ketik saja indomakmur at gmail.com ini contoh alamat emailnya ya nah jika sudah tampil seperti ini kita klik saja yang bawah ini nih yang ada gambar birunya ini kita klik yang bawah ini kita pilih jika sudah untuk subjeknya ini bisa kita ubah ya subjeknya sudah terisi otomatis lamaran ke indomakmur nah itu bisa kita ubah ini namanya subjek ya bisa ke bisa kita kita ubah secara manual contohnya saya mau melamar bagian manager gitu berarti ini di ubah lamaran bagian manager gitu untuk badan emailnya kita bisa pilih atau kita cari template nya di google ya supaya kita tidak usah capek-capek mengetik serba instan jadi kita cari saja di google untuk badan emailnya ini kita buka dari google supaya tidak usah capek-capek mengetik manual untuk emailnya kita pergi saja ke google nya kita searching contoh email gitu yang mau diketik sendiri silahkan atau mau nyari di google juga boleh supaya tidak usah mengetik lagi cara menulis email untuk melamar pekerjaan contoh kita cari di google ya nah ini sudah ada beberapa situs yang menawarkan atau menjelaskan tentang contoh isi email untuk melamar pekerjaan yang kita cari saja pilih salah satu nah ini dari situs kita lulus ya tapi ini kayaknya kurang bagus kita cari saja yang lain karena ada iklan yang mengganggu tidak bisa di close ini iklannya kita cari dari situs lain biasanya dari situs mamikos ya kita cari dari situs mamikos nah ini ada mamikos .com ini nah ini kita buka dari situs mamikos .com nah ini dia ada 16 contoh surat kita pilih salah satu saja yang sesuai dengan keinginan kita ya ini ini yang pertama mulai dari dengan hormat ini mulai dari dengan hormat kita copy saja ya kita salin kita blok sampai dengan tanda tangan atau terima kasih sampai bawah kita salin kita drag semua nah ini sampai hormat saya ini kita salin jika sudah kita kembali lagi ke email nah ini dia emailnya kita tempel disini atau paste disini nah ini sudah masuk pastenya pakai paste ini ya kita tempel text saja gitu ada pilihannya kan nah ini kita rubah-rubah nama pt-nya jangan lupa dirubah terus nama kita alamat kita tempat tanggal lahir kita pendidikan kita kita isi sesuai dengan data kita ya oke jangan sampai salah ini ada nama pt-nya kita ganti dulu jika data sudah sesuai semua kita klik tanda segitiga miring ke kanan itu yang di atas ya nah sudah ini artinya sudah kita kirim emailnya sudah selesai ya baiklah segitu tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe supaya saya bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial selanjutnya terima kasih saya ricky wajar mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih